Nah, hari ini kita mau berangkat ke selatan Tiongkok Kota Changsah Baung, tutup hidung Halo semuanya Nah, hari ini kita mau berangkat ke selatan Tiongkok Kota Changsah yang merupakan ibu kota dari Provinsi Hunan Nah, Provinsi Hunan ini terletak di tengah-tengah bagian selatan Tiongkok ya Aku mau bawa keluarga cici aku jalan-jalan ke sana Dan di sana banyak juga tempat menarik Mungkin sebagian teman-teman merasa asing ya Dengan kota Changsah Tapi kalau aku menyebut kota Changciacie Tempat wisata Changciacie Pasti teman-teman nggak asing lagi Jadi kota Changciacie dan Changsah Berada di satu provinsi Yaitu Provinsi Hunan Provinsi Hunan juga terkenal dengan masakan Bercita rasa pedas Oke, sekarang kita langsung aja Kesana, let's go Nah, sekarang kita lagi berada di Terminal 2 Bandara Internasional Beijing Capital Jarak dari kota Beijing menuju kota Changsah Kurang lebih 1400 km Ini kita naik pesawat Perjalanan kurang lebih 2 jam ya Kalau naik kereta cepat kurang lebih 6-7 jam Agak lama sih Halo Mau kemana kita? Changsah 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 Baru bangun tidur nih kelihatan Matanya masih kelihatan ya Iya Mata sipit 10.55 menuju kota Changsah Kita ke gate 32 Sekarang jam 10 ya Masih ada 50 menit lagi Ini Bandara Terminal 2 dari Beijing Capital Sudah agak tua ya Umurnya kalau dibandingkan dengan Terminal 3 dari Beijing Capital Dan Bandara baru Yaitu Bandara Tasing International Airport Bisa bahasa Mandarin? Ada belajar kan di sekolah? Ada lesu ga? Coba pakai bahasa Mandarin 你рий nil? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ya? lidah Jika itu ada jokih Nah yang diaárias Dia yang aku semestinya Dari Beijing ke Changshan aku beli tiketnya per orang 600 yuan kurang lebih, 1,3 juta rupiah lah Dari Beijing ke Changshan мясot Ikan Sumoka Ini ada patung dari Mao Zedong ya, pendiri dari Republik Rakyat Tiongkok. Jadi Provinsi Hunan merupakan kampung halaman juga dari Mao Zedong. Kita ambil koper. Yuk, nggak usah. Selamat datang di Changsha. Dan ini jarak dari Bandara Huanghua International Airport ke pusat kota Changsha kurang lebih 30 km. Sebenarnya terhubung dengan MRT juga. Tapi ini karena bawa Cici dan keluarga. Jadinya aku pesan taksi secara online. Dan aku pesan taksinya itu yang 6 seat ya. Biar muat. Kita berlima soalnya. Terus ada bagasi lagi. Tarif taksinya dari bandara ke pusat kota 30 km kurang lebih 170 yen. Hampir 400 ribu rupiah lah. Yuk, jalan. Jalan. Tingin nggak? Tingin. 18 derajat Celcius. Kalau di Medan kayak diperas lagi. Ya nggak? Sini lebih dingin. Lebih dingin sini lagi? Jadi di Medan ada tempat wisata. Dar apa gunungan. Namanya peras lagi ya. Tahunya senyum aja. Ngomong. Ini mobil yang sempet kita ya. đã bawa? Sini ber world. Terima kasih telah menonton! 那你觉得长沙最值得玩的是什么? 有没有推荐,一个人觉得? 一般游客过来了嘛,都会到步行街啊 就商业街那些,然后还有.... 今天的话,橘子粥呀 月路书院啦,还有整广博物馆啊 Dan sihat dengan saya, apa yang lebih baik di awal di sana? Yang terbaik di sini, kawal rapa, kawal di jatuh, yang bersarik dari kawal rapa, dan hidup dengan gaya, dan ngurupan gerai. Yang mengharap di semua orang Yeah. Yang juga mengharap di bawahnya. Apa yang überhaupt, yang ini dibawah di Kuala? teman-perempuan itu teman-perempuan dan sepanjang teman-perempuan teman-perempuan kemudian terakhir ada di dunia di dunia teman-perempuan 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 selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ketika selamat menikmati selamat menikmati Ini salah satu restoran mie yang terkenal di Changshas ini. Terima kasih telah menonton! Ini tahunya di tengah-tengahnya kayak dikorekin gitu tadi. Terus masukin sabe, terus ada kaldunya gitu lagi. Bau nggak? Tutup hidung. Bau? Nggak kan? Enak. Ya enak. Tapi tutup hidung. Sedikit aroma gitu aja. Stinggi tofu, kota Changshas yang mantap. Wajib toba kalau datang, Ci. Ini salah satu merah yang terkenal. Datang ke Changshas wajib toba ini juga. Kayak bihun gitu. Dari tepung beras ya. Ini harganya nggak gitu mahal juga. Jadi ada yang 13 yen, 15 yen, 16 yen per porsi. Enak nggak? Dari tepung ini malah ya. Oh, suka yang malah ya? Ini aku pesan yang malah. Pedas. Terus ada rasa gebas di mulutnya. Lebih wangi yang malah. Malah nggak berkuah. Ada daging sapinya juga. Warung mini direkomendasi sama temen aku. Sunny. Coba tes gue coba ya. Coba tes. Ini yang rasa apa nih? Hongsau ya? Ini hongsau ya? Kayaknya hongsau. Buah hyamnya ya. Rasah hongsau. Ini nggak pedas. Kayak ini kan baru cia hyam. Iya, tambahin sade. Ini kuat makan pedas nih. Ini padahal lumayan-lumayan hyam loh. Hebat loh, ga ucik hyam ternyata loh. Sekarang kita berada di daerah Ui Square. Pusat komersial dari kota Changsha. Dan tadi aku ada ngecek harga property disini ya. Apartemen disini. Cukup murah. Kalau dibandingkan dengan kota lainnya. Kota metropolitannya di Tiongkok sini. Per meter persegi cuma 10 ribu yuan. Sekitar 22 juta per meter persegi. Tapi ini di pusat kota. Kalau dibandingkan dengan Beijing, Shanghai. Jauh lebih murah ya. Ini pusat finansial di kota Changsha. Nama gedung ini IFS International Financial Square. Itu ada yang jual balonnya cuma 8 yuan. Ketipu tadi kita. 20 yuan tadi kita beli. Dan di atas sana ada salah satu landmark. Landmark baru dari kota Changsha. Yaitu patung kals. Sebuah karya dari seniman Brian Donnelly. Seniman Amerika. Di atas gedung IFS-nya ini. Kita mau ke gedung yang satu ini. Mau naik ke rooftop-nya. Lihat patung kals tadi. Ini di lantai 7 dari IFS ya. Banyak yang mau foto-foto disini. Tapi harus ngantri ya buat masuk ke dalam sana. Ini di rooftop-nya nyaman sekali. Terus di lantai 7 rooftop-nya ini banyak cafe-cafe dan restoran buat nongkrong gitu. Tempat tongkrongan anak muda. Dan kayak ada taman juga ya. Di rooftop-nya kayak gini. Ada tempat buat bersantai. Ini juga foto milk tea yang paling terkenal di kota Changsha. Kalau datang sini wajib cobain. Cabangnya ada di mana-mana. Kebetulan yang di mall ini nggak perlu ngantri. Biasanya ada beberapa cabang, beberapa tempat yang harus ngantri. Gua beli milk tea ini. Bisa ya? Ini tisu lah kan? Hah? Ya tisu. Ini rasa bunga Osman. Osman Tuss. Suka. Suka. Mau coba yang nggak? Ini rasa bunga Osman Tuss kata. Lebih anak yang mana? Ini lebih anak. Ini wangi bunga-bunga gitu. Anak-anak nggak suka yang wangi bunga. Sekarang kita lagi berada di sebuah commercial street. Paling ramai yang ada di kota Changsha. Namanya Huangxing Road Commercial Street. Dan depannya ada patung seorang tokoh yang lumayan terkenal di sana sini. Tokoh jaman kontemporer ya. Beliau adalah Mr. Huangxing. Salah seorang tokoh revolusioner di Tiongkok sini. Yaitu pada saat revolusi Sinhai. Beliau sering disandingkan dengan revolusioner satunya lagi. Yaitu Bapak Sun Yat-sen. MLB Q. MLB China sini. Versi China. Ini beri satu gratis dua. Jadi beri satu dapat tiga. Kayak baju ini harganya Rp 528 kan. Kita beri satu dikasih tiga. Jadi satunya seratus tujuh puluhan. Cobain baju. Lumayan discount. Enak gak jalan-jalan di Changsha? Hah? Enak? Suka dengan kota Changsha? Hah? Suka enggak dengan Changsha? Suka? Hah? Seru enggak? Seru enggak? Biasa-biasa. Changsha lebih bebas. Lebih bebas? Gimana bebasnya? Enggak terlalu sepi. Enggak terlalu sepi. Kotanya lebih hidup dia. Iya. Lebih ramai kelihatannya. selamat menikmati ini kota Changsha memang lebih hidup ya kalau dibandingkan dengan kota Beijing banyak banget jalanan yang menjual street food seperti ini di kota Changsha nah ini sekarang kita ke tempat satunya lagi salah satu tempat ikonik juga di kota Changsha banyak street food juga Taiping Old Street terus ini ada kayak aneka sate-sate dingin gitu disuruh pakai minyak sabe ini atau tidak saya mau coba kata Kata bisa kata kata maka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sapi pedas Ini bukan sapi, daging babi Pedasnya pas, nggak teru pedas Mana enak? Sayur Terus ini pucuk daun ubi rambat gitu ya? Enak juga sih Bawang putihnya banyak Makanan punan sini lebih berasa gitu Bikin lahap makan Sari enak lihat yang satu dia makan Ini udang batu ya? Dimasak cabai gitu juga Udang batu Udang batu Masuk jamur Dan ada dagingnya juga Subnya memang enak Tapi agak bermingat Kelihatan ya? Segitu dulu untuk vlog hari pertama di kota Changsah Ditunggu lagi ya vlog berikutnya Sampai jumpa lagi Bye bye Udang What one? Teng ela? Udang Buong biaya Biaya Eh, cincin la cincin Cincin la Eh, cincin la